. Warga desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Rabu Siang bergotong-royong membangun jembatan menuju perkebunan. Pembuatan jembatan tidak dibiayai pemerintah maupun dana desa, melainkan menggunakan dana swadaya masyarakat. Menurut warga, mereka berkali-kali meminta bantuan pembangunan jembatan di tempat ini. Namun bantuan itu tak kunjung datang. Jangankan membuat jembatan baru, jalan di desa ini saja rusak dan belum kunjung diperbaiki. Warga yang putus asa kemudian berinisiatif patungan uang untuk membangun jembatan. Uang iuran warga dipakai untuk membeli material bangunan, menyewa alat berat, dan pembangunannya dikerjakan secara gotong-royong. Gotong-royong, jembatan, dan ini kegiatan swadaya murni masyarakat untuk membangun jalan gotong-royong jalan produksi. Terus gorong-gorong ini sudah lama rusaknya? Ya, kurang lebih 6 tahun. Ada bantuan nggak sih Pak dari desa? Tidak ada, ini murni bantuan dari swadaya masyarakat. Jembatan di jalan ini dianggap penting karena menuju perkebunan warga. Selama ini, para petani kerap kesulitan mengangkut hasil panen mereka akibat kendaraan terperosok di jalan ini. Bustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Penjualan tiket kereta api untuk angkutan Lebaran 1444 Hijriah sudah dibuka sejak 26 Februari 2023 lalu. Penjualan tiket secara daring dan melalui loket resmi. Menurut petugas PT KAI Tanjung Karang, tiket arus mudik kerute Lampung ke Sumatera Selatan dan sebaliknya telah terjual lebih dari 7.000 tiket. Paling banyak tiket yang terjual untuk rute stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung ke stasiun Kertapati, Sumatera Selatan. PT KAI akan menambah gerbong tambahan selama arus mudik jika tiket yang disediakan ludes terjual namun masih banyak pemesanan. Kalau kita presentasikan kurang lebih yaitu sekitar 31,6 persen dari ketersediaan tempat duduk yang telah kita sediakan. Nah itu khusus untuk yang relasi Tanjung Karang-Kertapati pada KA Raja Basah seperti itu. Karena memang untuk KA Raja Basah ini telah kita lakukan penjualan tiket Hamin 45. Tetap untuk harga tiketnya tetap seperti biasa. Selama arus mudik PT KAI akan mengoperasikan dua kereta api rute jarak jauh dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 1.500 kursi per hari. Pihak PT KAI mengimbau calon pelanggan agar teliti saat mengisi data tanggal, rute, serta data diri pada saat memesan tiket. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jika biasanya limbah kayu mebel hanya dimanfaatkan warga sebagai kayu bakar, namun di tangan Ade Suhendar, warga desa Poncowati, kejamatan terbanggi besar Lampung Tengah, limbah kayu bisa jadi benda bernilai ekonomis yang bermanfaat untuk rumah tangga. Dengan keahlian yang dipelajari secara otodidak, Ade mengubah limbah kayu jadi telenang, rol kue, dan gantungan baju. Ade menekuni usaha ini sejak 2 tahun lalu. Usaha ini dijalankan Ade tidak terlalu sulit. Seluruh pembuatan hasil kerajinan menggunakan alat-alat sederhana, serta bahan bakunya mudah didapat, sebab di daerah ini banyak perajin mebel. Dari sisa-sisa mebel, dari sisa-sisa apa, kan banyak yang sepotong-sepotong, semeter, setengah meter, tapi dia cukup besar, tidak bisa dimanfaatkan untuk barang-barang yang berharga awal mula. Tetapi ketika kita pikir, tiba-tiba ide-ide ini, dan ini gunungan roti, ada talenan, ada hangger, sementara itu seperti itu. Ada pun bahan-bahannya, boleh kita cek, itu dari bahan-bahan limbah lah, kayu-kayu limbah. Perabotan rumah tangga dari limbah kayu terjual hingga Sumatera Selatan dan Jakarta. Omsetnya mencapai belasan juta rupiah per bulan. Untuk memenuhi pesanan pelanggan, Ade merekrut delapan tetangganya sebagai karyawan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Selain dikenal dengan wisata alam berupa pantai dan ombaknya yang digandrungi wisatawan asing, Kabupaten Pesisir Barat ternyata juga menyimpan wisata religi. Salah satunya terdapat di desa Kota Jawa, Kecamatan Bengkunap. Di desa yang berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus ini, terdapat makam yang diklaim sebagai petilasan Syekh Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang dalam kisah Wali Songo. Makam ini sudah ditutup dengan bangunan sederhana. Tempat wisata religi ini ditempu dengan kendaraan selama 2 jam perjalanan dari Kota Kerui atau sekitar 3 jam dari Kota Bandar Lampung. Pengunjung yang datang umumnya menggelar doa yang didampingi Sang Juru Kunci. Makam dikunjungi peziara dari berbagai daerah di Lampung dan ada juga yang dari Jawa. Apalagi pada hari-hari besar Islam seperti bulan puasa, Idul Fitri atau Tahun Baru Hijriah. Makam petilasan Sunan Bonang ramai peziarah. Bahkan tetap kebupaten lain sampai dari seberang, dari Pulau Jawa, mereka berziarah ke makam ini karena mereka Alhamdulillah mungkin memahami dan mengerti siapa sih sebenarnya Syekh Mahkum itu. Dan mereka percaya bahwa ini adalah makam dari Syekh Mahkum. Syekh Mahkum Ibrahim adalah salah satu kalau bahasa kita adalah Wali Sembilan ataupun Wali Songo yang selama ini kita yakini inilah salah satu tempat persinggahan beliau ataupun tapat jelas dari beliau. Pemerintah Desa Kota Jawa berharap perhatian pemerintah kabupaten dan provinsi untuk melestarikan lokasi wisata religi tersebut. Sebab selain berwisata religi, pengunjung juga dapat menikmati alam pesisir barat yang indah. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.